Intro Pemanggilan dan fasilitas hotel Saat ini kita masih nunggu Sintai Yong Semuanya termasuk pemanggilan dan fasilitas hotel Yusuf yang menghadapi tanggal 5 dan tanggal 10 PSSI Yunus Musi mohon Sintai Yong pulang ke Indonesia secepatnya Untuk menentukan pemain-pemain yang akan bergabung ke Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia babak ketiga Begini update terbaru calon pemain Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia Elkan Bagot oleh Romeni Martin Paes dan Kevin Dix Yang akan segera dipanggil Sintai Yong Back Timnas Indonesia, Justin Hupner Yang merupakan pemain pinjaman dari klub Inggris Wolverhampton Wanderay Akan tampil memukau sebagai starter Cerezo Osaka Di ajang J1 League alias Liga Jepang musim 2024 Di sisi lain, pertemuan antara dua pemain keturunan Indonesia Belanda Kelvin Verdong dan Miss Hilges Menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Takut peringkat FIFA-nya disalib Timnas Indonesia dan kalah di AFF Vietnam gelar uji coba lawan India dan Libanon Di sisi lain, Vietnam juga panik Piala AFF di Indonesia ada VAR PSSI Yunus Nusi mohon Sintai Yong pulang ke Indonesia secepatnya Untuk menentukan pemain-pemain yang akan bergabung ke Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia babak ketiga Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, diminta pulang ke tanah air oleh PSSI Permintaan ini dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi Yang menyatakan bahwa PSSI telah memberikan batas waktu kepada Sintai Yong Untuk mempersiapkan skuad Indonesia sebelum memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada bulan September tahun 2024 Kami memohon agar Sintai Yong pulang lebih awal Demi mempersiapkan skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi Pada tanggal 5 September tahun 2024 Dan melawan Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 Pujar Yunus Nusi di Jakarta Mantan ex-Ko PSSI itu menambahkan bahwa kemungkinan Sintai Yong akan kembali ke Indonesia Pada pertengahan Juli tahun 2024 Namun ia tidak memberikan tanggal pasti untuk saat ini Sintai Yong akan kembali ke Indonesia Dan pada saat itu Akan memberikan PSSI roadmap untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kata Yunus Nusi Sementara itu Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto Menyatakan bahwa Sintai Yong diperkirakan akan kembali ke Indonesia Pada tanggal 21 Juli tahun 2024 Setibanya di tanah air Sintai Yong diperkirakan akan memantau para pemain Timnas Indonesia U19 Pada ajang Piala AFF 2024 Juga Piala Presiden Yang akan dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 2024 Dalam ajang Piala AFF U19 2024 Akan ada beberapa pemain muda keturunan yang akan bertanding Pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan membawa salah satu pemain muda Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia babak ketiga nantinya Permintaan PSSI untuk Sintai Yong pulang ke Indonesia Secepatnya juga ada maksud lain Yaitu mengenai kepastian beberapa pemain yang disodorkan akan dinaturalisasi biar lekas beres Sejauh ini PSSI telah menyodorkan 6 calon pemain naturalisasi baru Untuk kualifikasi Piala Dunia babak ketiga Namun proses terhenti saat ini karena masih menunggu hasil seleksi dari pelatih Sintai Yong Oleh sebab itu agar mendapatkan hasil kepastian siapa saja Yang akan diproses Yunus Nusi meminta jawaban dari pelatih Sintai Yong Sebab waktu terus mepet Dengan kepastian siapa-siapa yang akan diproses naturalisasinya PSSI bisa kembali bekerja Dan memberikan hasil yang lebih baik Semoga pelatih Sintai Yong lekas pulang dan kembali bertugas sebagaimana mestinya Selain hal tersebut Sintai Yong juga diminta untuk menyeleksi pemain Liga 1 Yang akan bermain di Piala Presiden Dimana Piala Presiden tersebut diikuti 8 klub berikut Beredar daftar nama-nama tim Liga 1 yang akan berlaga di ajang Piala Presiden 2024 Daftar 8 tim Liga 1 dikabarkan kandidat ikut turnamen Piala Presiden 2024 1. Borneo FC 2 Persib Bandung 3 Bali United 4 Madura United 5 Dewa United 6 PSIS Semarang 7 Persis Solo 8 Persija Jakarta Itulah informasi terkait jadwal dan tim dikabarkan ikut Piala Presiden 2024 Ada PSIS Semarang dan Persija Semoga ada pemain-pemain baru yang memiliki sekil mumpuni untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia Begini update terbaru calon pemain timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia Elkan Bagot oleh Romany Martin Paez dan Kevin Dix yang akan segera dipanggil Sinta Aeyong Kualifikasi Piala Dunia Babak ketiga akan dimulai awal September depan Erik Thohir, Sinta Aeyong dan PSSI sedang disibukkan persiapan pemain yang akan dipanggil Erik Thohir tak ingin sejumlah pemain gagal perkuat timnas Indonesia Baik yang sudah dinaturalisasi maupun yang baru diproses Sedangkan Sinta Aeyong sedang menyelesaikan sejumlah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Adapun pemain-pemain keturunan tersebut yang sedang diproses naturalisasinya adalah Kevin Dix dan Ole Romany Namun tak hanya itu Erik Thohir juga tak ingin kehilangan pemain yang sudah dinaturalisasi terlebih dahulu yaitu Elkan Bagot Erik Thohir buka peluang Elkan Bagot gabung timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 Elkan Bagot, pemain muda berusia 21 tahun yang saat ini bermain untuk klub Bristol Rovers FC Baru-baru ini mendapatkan kesempatan besar oleh Ketua PSSI Erik Thohir untuk bergabung dengan timnas Indonesia Dalam rangka menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Alih-alih tak ingin kehilangan pemain yang sudah dinaturalisasi dan berbakat tersebut Erik Thohir mengaku telah menghubungi pemain naturalisasi timnas ini demi bakatnya untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia Erik Thohir memberikan syarat kepada Elkan Bagot untuk mematuhi kedisiplinan dari pelatih timnas Indonesia Sintae Yong Hal ini menunjukkan bahwa Erik Thohir berharap agar seluruh pemain timnas Indonesia dapat bersikap serius dan berkonsentrasi penuh ketika namanya dipanggil untuk bergabung dalam timnas Indonesia akan menghadapi ronde 3 pertandingan yang sangat berat pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia agar dapat meraih kemenangan pada turnamen tingkat dunia ini Erik Thohir ingin Elkan Bagot memiliki rasa cinta yang tinggi kepada bangsa Indonesia Namun meskipun demikian Erik Thohir juga selaku ketua umum PSSI mengatakan dirinya juga tak bisa melarang bagi pemain yang berniat meninggalkan timnas Saya sudah jelaskan dari dulu saya tidak bisa melarang bagi pemain yang meninggalkan timnas Indonesia karena banyak juga yang ingin bela negara Indonesia ini Tapi bukan berarti saya tidak peduli dengan pemain-pemain yang ingin kembali ke timnas Indonesia dengan catatan mereka masih memiliki cinta timnas Indonesia ini Saya tidak ingin negara besar ini dipermainkan kalau yang masih benar-benar ingin bela timnas ya saya ingatkan ikuti kedisiplinan yang diterapkan oleh pelatih Ketua PSSI Erik Thohir juga menjelaskan bahwa PSSI tidak bisa menolak pemain keturunan yang ingin membela negeri ini karena pemain keturunan memiliki darah Indonesia dan cinta terhadap tanah leluhurnya Meskipun para pemain keturunan memiliki harga dan grade pemain level internasional PSSI tidak pernah mengeluarkan biaya untuk mereka Erik Thohir berharap bahwa kebijakan seperti ini dapat membantu Indonesia mengembangkan sepak bola di mata dunia dan meraih prestasi pada level yang lebih tinggi Erik Thohir juga mengaku sudah menghubungi Ole Romini Ole Romini sudah menjalin komunikasi cukup lama dengan ketua umum PSSI Erik Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi Ole Romini yang memiliki darah keturunan Indonesia dari jalur ibunya mengakui bahwa ada banyak kedekatan dengan kampung halaman neneknya yang lahir di kota Medan, Sumatera Utara, dan kini tinggal di Belanda Padahal, nama Ole Romini sendiri baru diperbincangkan akhir-akhir ini karena kebutuhan Sintai Yong yang sedang mencari pemain striker tajam untuk memperkuat timnas Indonesia yang belum memiliki sosok striker yang mampu mengonversikan peluang menjadi gol Erik Thohir secara belak-belakan mengungkapkan keinginan dari timnas Indonesia agar Ole Romini bergabung bersama mereka Ole Romini juga menanyakan proses naturalisasi pada Ragnar dan Maarten Paes yang menjadi temannya di klub eredisi NEC serta bagaimana timnas Indonesia dari perbincangan itu dia mendapatkan informasi bahwa ada kesempatan besar yang menanti dan antusiasme publik Indonesia yang demikian besar meski begitu dalam wawancara dengan Voetbal Primer Ole Romini mengaku kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia baru di tahap pengumpulan data sedangkan seperti jadwal sidang dan proses ke Indonesia hingga saat ini belum ada kepastian tegasnya dia mengaku tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia dan mengetahui bahwa mereka masih mencari seorang striker yang memenuhi syarat namun kerja keras dan minat Ole Romini untuk menjalani naturalisasi memberikan optimisme bagi timnas Indonesia dalam mengisi posisi striker yang masih kosong dan yang terbaru kejutan PSSI soal proses naturalisasi Kevin Dix Kevin Dix sudah clear datanya sudah lengkap tinggal sidang di DPR sambil menunggu teman yang lain keputusan Kevin Dix untuk menjalani naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia karena ia memiliki darah Indonesia dari jalur ayahnya Eric Thohir dan PSSI menyambut dengan baik keputusan ini dan akan segera memproses naturalisasinya agar Kevin Dix bisa segera bergabung dengan timnas dan menjadi andalan pada pertandingan melawan Arab Saudi bulan September mendatang Eric mengatakan bahwa Kevin Dix soal data dan dokumen sudah lengkap bahkan sudah dapat restu dari pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong tinggal menunggu sidang di DPR sambil menunggu teman yang lain nanti kalau semua yang kita harapkan ada sekitar 6 pemain yang telah diajukan ke pelatih Sinta Aeyong namun kita masih menunggu keputusan Sinta Aeyong yang sedang menyeleksi para pemain tersebut ada satu nama Kevin Dix pemain ini sudah permintaan Sinta Aeyong jadi tidak perlu melakukan seleksi lagi ya tunggu saja seperti biasa kita usahakan secepatnya agar para pemain bisa bela timnas Indonesia secepatnya jelas Pak Eric Thohir saat wawancara baru-baru ini usai di kunjungan kerjanya Jakarta peran penting Eric Thohir dalam menggandeng pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix menunjukkan komitmen PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dan meraih prestasi di kancah dunia Eric Thohir dan PSSI memahami bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam beberapa posisi pemain sehingga naturalisasi akan menjadi salah satu opsi untuk mengisi kekosongan tersebut dan memperbesar peluang meraih kemenangan pada turnamen nasional dan internasional namun kritik terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang tetap ada dari beberapa pihak termasuk dari mantan ketua PSSI Edi Rahmayadi yang menyuarakan pentingnya pembinaan bagi pemain lokal meskipun demikian Eric Thohir dan PSSI tetap membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain lokal untuk gabung timnas Indonesia dan menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional maupun internasional kehadiran Kevin Dix dalam timnas Indonesia dapat menjadi tambahan baru yang akan memperkuat lini belakang dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia timnas Indonesia harus bertarung melawan-lawan-lawan berat dan kuat sehingga kehadiran pemain berkualitas dan berpengalaman seperti Kevin Dix akan sangat berguna bagi timnas di sisi lain akhir wawancaranya Eric Thohir juga menjawab soal proses naturalisasi Martin Paez Martin Paez sejauh ini masih diusahakan yang terbaik yang pasti ia sangat dibutuhkan untuk mendukung lolos dan tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui babak ketiga ini Eric Thohir mengatakan proses naturalisasi Martin Paez saat ini sedang ditangani orang yang tepat dan berpengalaman mengenai hal tersebut Eric Thohir meminta agar semua masyarakat tidak percaya soal isu begini begitu pihaknya sedang berusaha keras doanya saja semoga lekas beres Eric Thohir enggan membocorkan terkait sidang cas Martin Paez karena semua sudah ada yang menangani dan bertanggung jawab tunggu saja nanti ada waktunya saya tidak mau ngomong begini begitu karena belum beres tutupnya semoga proses naturalisasi Martin Paez dan yang lain segera si timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Arab Saudi laga tandang nantinya di lain sisi Presiden FIFA sangat mendukung langkah Eric Thohir untuk membuat sepak bola Indonesia maju beliau bahkan berharap bahwa Indonesia dapat mengembangkan sepak bola wanita dan akan ada Piala Dunia Wanita nantinya Eric Thohir juga tetap memikirkan pemain lokal dan berharap ada pemain-pemain lokal yang dapat memperkuat timnas Indonesia melalui pertandingan Liga 1 maupun Liga lainnya namun keputusan untuk memilih pemain tetap berada di tangan pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam kesimpulannya semua langkah dan kebijakan yang diambil oleh PSSI hanya bertujuan untuk memperkuat dan memajukan sepak bola Indonesia meskipun demikian PSSI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan menghargai peran pemain-pemain lokal dalam tim nasional ini diharapkan dengan adanya kesempatan ini diharapkan para pemain yang sedang diproses bisa secepatnya beres dan dipastikan bisa bela timnas Indonesia Back timnas Indonesia Justin Hoopner yang merupakan pemain pinjaman dari klub Inggris Wolverhampton Wondere akan tampil memukau sebagai starter Cerezo Osaka di ajang J1 League alias Liga Jepang musim 2024 di sisi lain pertemuan antara dua pemain keturunan Indonesia Belanda Kelvin Verdong dan Miss Hilges menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Back timnas Indonesia Justin Hoopner yang merupakan pemain pinjaman dari klub Inggris Wolverhampton Wondere akan tampil memukau sebagai starter Cerezo Osaka di ajang J1 League alias Liga Jepang musim 2024 Hal ini karena Cerezo Osaka harus kehilangan dua back andalannya menjelang laga tandang pada pekan ke-22 melawan Tokyo Verde pemain berusia 20 tahun ini mempunyai kans yang besar untuk terlibat dalam pertandingan di kesempatan kali ini pertandingan yang berlangsung pada Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024 dijadwalkan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pada sore hari oleh karena itu Justin Hoopner memiliki kesempatan untuk tampil sebagai starter untuk Cerezo Osaka pada laga tandang tersebut Namun, kepastian apakah Hoopner akan terlibat dalam pertandingan ini baru bisa diketahui kurang lebih 2 jam sebelum kick-off dimulai Cerezo Osaka akan menjalani laga tandang di pekan ke-22 melawan Tuan Rumah Tokyo Verde yang merupakan klub promosi yang pernah diperkuat oleh back kiri andalan timnas Indonesia Pratama Arhan Selain itu, Cerezo harus merelakan Seiya Maikuma Back kanan andalannya, bergabung dengan klub Belanda As Alkemar, diketahui bahwa Maikuma tampil dalam pertandingan melawan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia pada tanggal 24 Januari tahun 2024 Selain Seiya Maikuma Back muda andalan Cerezo, Riyuya Nishio, pun harus meninggalkan klub untuk sementara Nishio merupakan satu dari total 18 pemain yang dipanggil timnas Jepang untuk berkiprah di cabang olahraga sepak bola gelaran Olympia de Paris 2024 Dengan meningkatnya kans Justin Hoopner untuk tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Tokyo Verde Ia memiliki kesempatan emas untuk memberikan kontribusinya kepada klub Dengan kehilangan dua back andalannya, yaitu Seiya Maikuma dan Riyuya Nishio Cerezo Osaka sedikit kesulitan dalam membangun kekuatan lini pertahanan Hal ini disebabkan oleh cedera yang dialami oleh back tengah, Riyosuke Shindo, dan back kiri, Kyohei Noborizato Oleh karena itu, Justin Hoopner bisa menjadi opsi pelatih Akyo Kogiku untuk menahan gempuran serangan tuan rumah Tokyo Verde Sebagai back yang jangkung, Justin Hoopner telah mencatat total tujuh penampilan bersama tim Sakura Prefecture Osaka itu Kini, peluang untuk menambah jam terbang di level klub jadi lebih besar Terutama melawan klub promosi Tokyo Verde yang baru saja naik kasta Pertandingan akan menjadi momen penting bagi Justin Hoopner untuk menunjukkan kualitasnya Dan membantu klubnya mempertahankan posisi di Liga Jepang musim 2024 Di sisi lain, pertemuan antara dua pemain keturunan Indonesia Belanda Kelvin Verdong dan Miss Hilges Menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Dua pemain ini terlihat berbicara di lapangan Menunjukkan adanya hubungan yang baik antara mereka Kelvin Verdong dan Miss Hilges sama-sama bermain di Liga Eredisi Belanda Dengan Verdong membela klub NEC Naimehan dan Hilges membela klub FC Twente Verdong bahkan pernah membela klub yang sama dengan Hilges pada tahun 2019 Kedua pemain ini nantinya akan bergabung menjadi satu tim di Timnas Indonesia Selepas proses naturalisasi Miss Hilges selesai Keduanya siap membela Timnas Indonesia Dan menghadapi pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan semangat juang yang tinggi Kehadiran Kelvin Verdong dan Miss Hilges di Timnas Indonesia Bisa menjadi sebuah tambahan yang berharga Harapan besar tentu mengiringi mereka untuk memberikan kontribusi besar Pada pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia Dan membawa tim meraih hasil yang baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Meskipun keduanya keturunan Belanda Namun mereka sudah menunjukkan rasa kecintaan mereka pada Indonesia Dengan memilih membela Timnas Indonesia Pertemuan mereka di lapangan menjadi bukti adanya kerjasama dan solidaritas Dalam upaya membawa Timnas Indonesia meraih hasil gemilang di kompetisi-kompetisi internasional Takut peringkat FIFA-nya disalib Timnas Indonesia dan kalah di AFF Vietnam gelar uji coba lawan India dan Libanon Di sisi lain Vietnam juga panik Piala AFF di Indonesia ada VAR Timnas Vietnam tampaknya ingin meningkatkan persiapan mereka sebelum menghadapi ASEAN Cup 2024 Ato Piala AFF Dengan menggelar turnamen dadakan melawan Timnas Lebanon dan Timnas India Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday Dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Oktober tahun 2024 Vietnam tidak ingin peringkat FIFA mereka turun dan berharap bisa mempertahankannya Dengan memenangi pertandingan Guna mengamankan posisi mereka di ranking FIFA Turnamen persahabatan ini awalnya dianggap sebagai ajang persiapan untuk Piala AFF Namun nampaknya Vietnam juga memiliki target lain Vietnam mengincar juara di tahun 2024 dan untuk mencapai tujuan tersebut AFF menjadi target utama mereka Sebelumnya, Timnas Vietnam meraih hasil buruk di Piala Asia 2023 maupun AFF U16 2024 di Indonesia Sehingga mereka berharap bisa memperbaiki pencapaian mereka di ASEAN Cup atau AFF 2024 Kompetisi Piala AFF dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024 Menggunakan sistem kandang-tandang Sejak fase grup Vietnam berada di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos Sementara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja di grup A Dengan pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam Kim Sang Sik, pelatih baru Vietnam, berharap bisa memberikan kejutan di ASEAN Cup nanti Sementara Indonesia melihat kejuaraan ini sebagai ajang latihan dan seleksi pemain di Timnas Senior Sejumlah pemain muda yang akan diturunkan bukan pemain inti pasalnya Timnas Indonesia Fokus ke kualifikasi Piala Dunia Babak ketiga Dan memakai pemain pelapis kedua dan pemain muda di Piala AFF Meskipun demikian, masih ada harapan dari banyak pihak agar Timnas Indonesia bisa memenangkan ASEAN Cup Akan tetapi Vietnam panik pasalnya AFF nanti yang di Indonesia ada VAR Indonesia telah sukses mengaplikasikan teknologi video asisten referee VAR Pada ASEAN Cup U16 2024 sebagai tuan rumah Dan itu akan berdampak pada Piala AFF 2024 Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF Telah mengumumkan pembatasan penggunaan VAR pada seluruh elemen turnamen mereka Termasuk ASEAN Cup U19 2024 Kejuaraan antar klub Asia Tenggara 2024-25 Dan Piala AFF 2024 AFF menganggap penggunaan VAR akan membantu meningkatkan kualitas pertandingan di turnamen tersebut Pengumuman tersebut sedikit membuat khawatir para penggemar Timnas Vietnam Menilai bahwa gaya permainan agresif mereka dapat dengan mudah dikenali dan diawasi oleh VAR Timnas Vietnam sering terkena kartu merah di turnamen sebelumnya Seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024 Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Meskipun demikian Penggunaan VAR pada Piala AFF 2024 Diharapkan dapat membantu mengurangi kerugian pada tim Dan menimbulkan banyak drama baru di ajang sepak bola ASEAN yang bergensi tersebut Salah satu perubahan besar dalam hal teknologi pada turnamen tersebut Patut dinantikan penggemar sepak bola di Asia Tenggara Patut dinantikan penggemar sepak bola di Asia Tenggara Patut dinantikan penggemar sepak bola di Asia Tenggara Patut dinantikan penggemar sepak bola di Asia Tenggara